Dikutip dari Tribunnews.com Dinamika Koalisi Parpol Pasca Pemilihan Presiden, Pilpres, 2019 kembali menghangat Kamis, 3 Mei 2019, kemarin, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi Ahi mengaku ia datang ke istana atas undangan dari Jokowi Pertemuan itu berlangsung selama 20 menit Usai bertemu dengan Jokowi, Ahi berharap seluruh tidak dapat bersabar dan menghormati hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada 22 Mei 2019 mendatang Kita berharap setelah hari pencoblosan yang sudah kita lalui bersama mudah-mudahan kita semua bisa tenang, sabar dalam melihat situasi perkembangan sekaligus juga mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang dewasa dalam alam demokrasi yang sehat Menurutnya, sikap yang terbaik yakni menunggu KPU melakukan perhitungan dan pengumuman resmi Sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan penghitungan terakhir yang nanti diumumkan secara resmi oleh KPU, imbuhnya Pertemuan Ahi Jokowi tersebut menuai beragam tanggapan dari Partai Koalisi Pendukung Prabowo Di sisi lain, Prabowo juga membatalkan rencananya menjemuk Ani Yudhoyono hari ini Berikut rangkumannya 1. Prabowo batal jemuk Ani Yudhoyono Pascap pertemuan Ahi Jokowi, Prabowo memutuskan untuk membatalkan rencananya menjemuk Ani Yudhoyono Kepastian batalnya Prabowo menjemuk Ani Yudhoyono itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh staff pribadi SBY, Osh Dermawan pada Jumat ini Dalam keterangannya, Osh menyampaikan pada prinsipnya SBY menyambut baik setiap kedatangan para sahabatnya untuk menjemuk Ani Yudhoyono Namun, hal itu disesuaikan dengan kondisi Ani yang tengah dalam perawatan intensif Osh melanjutkan, untuk hari ini, sesuai permintaan para pengunjung, terdapat tiga rombongan yang bakal menjemuk Ani Yudhoyono Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyalami masa saat meninggalkan lokasi Seusai menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Mei 2019 Aksi peringatan May Day yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, itu untuk menyuarakan kesejahteraan buruh serta demokrasi jujur dan damai Tribunawus Jeprimat, Tribunawus Jeprimat, rombongan pertama adalah istri Presiden keempat Abdul Rahman Wahid, Gus Dur, Sinta Nuriyah bersama dengan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Mahfud M dan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan Kemudian, rombongan kedua yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto Rombongan ketiga adalah Andrei Rosyade, Caleg DPRi Politis Gerindra, dan rombongan keempat Prabowo Subianto OSS menyampaikan, terkait kunjungan Prabowo, pada malam tadi Prabowo memberitahukan jika kunjungannya untuk menjenguk Ani Yudhoyono hari ini diputuskan ditunda atau dijadwalkan ulang Sayangnya, OSS tidak menjelaskan lebih lanjut apa alasan Prabowo membatalkan rencananya menjenguk Ani Yudhoyono Sebelumnya, kabar Prabowo bakal menjenguk Ani Yudhoyono disampaikan politikus Andi Aryaf melalui cuitannya 2. Demokrat Klarifikasi Soal Pertemuan Ahi Jokowi Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutaha'uan, mengatakan pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, dengan Presiden Jokowi Dodo Jokowi, jangan diartikan Partai Demokrat akan meninggalkan Koalisi Adil Makmur Diketahui, dalam Pilpres 2019, Demokrat berada di Koalisi Adil Makmur mendukung Prabowo-Sandiaga Pertemuan ini jangan diartikan bahwa seolah Demokrat meninggalkan Koalisi Adil Makmur dan pindah ke Koalisi Jokowi Politik tidak seperti itu, kata Ferdinand Hutaha'uan kepada Tribunawas.com, Kamis, 2 Mei 2019 Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional, BPN, Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutaha'uan, Danang Triatmojo, anggota BPN Prabowo-Sandi ini mengatakan Ahi bertemu atas undangan Jokowi secara pribadi Agenda pertemuannya pun hanya Silaturahmi Agenda pertemuan adalah Silaturahmi karena sudah cukup lumayan lama tidak bertemu 8 bulan kampampe cukup lama Dan wajar saja seorang Presiden mengundang Ahi dan wajar Ahi menemui Jokowi, ucap Ferdinand Hutaha'uan Sehingga tidak elok kalau undangan Silaturahmi ditolak hanya karena beda Koalisi Kita Partai Demokrat DNA politiknya adalah meletakkan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan Maka Silaturahmi ini adalah Silaturahmi untuk menyejukkan suasana politik, katanya Ia tegaskan pula, Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral politiknya di Koalisi Adil Makmur Hingga selesai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Apalagi menurutnya sampai saat ini belum tahu siapa yang akan ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019 Jika Prabowo yang ditetapkan oleh KPU, maka tentu Demokrat akan melanjutkan koalisinya dengan Prabowo memimpin negeri ini, ucapnya Namun imbuh dia, jika KPU menetapkan Jokowi sebagai pemenang, maka Partai Demokrat mandiri dan bebas serta berdaulat menentukan sikap politiknya apakah kemudian akan bergabung dengan Jokowi atau tidak Jadi sekali lagi, pertemuan ini adalah Silaturahmi untuk kepentingan bangsa Menyejukkan situasi politik saat ini yang saat ini cenderung semakin memanas, katanya Tiga Reaksi PKS Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menanggapi pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, dengan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana Kepresidenan, Kamis, 2 Mei 2019 Ketua DPP PKS, Mardhani Alisra melihat pertemuan tersebut tidak lebih hanya sebagai Silaturahmi antar elite politik Silaturahim antar elite politik itu baik, ujar Mardhani Alisra kepada Tribunawas.com, Kamis, 2 Mei 2019 Mardhani Alisra usai menggunakan hak suara di TPS 43 Pondok Gede Kota Bekasi, Tribun Jakarta.com Yusuf Bahtiar Terlebih, menurut Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno tersebut, Silaturahmi dilakukan dua tokoh yang berbeda posisi politik saat Pilpres 2019 Partai Demokrat tempat bernaungnya Ahi diketahui mendukung Prabowo Sadiaga dalam Pilpres 2019 Menyejukkan dan membuat rakyat bahagia Tapi pendapat berbeda diperbolehkan, jelas Mardhani Alisra Ia sepakat dengan pandangan Ahi soal Pilpres untuk menunggu keputusan KPU pada 22 Mei 2019 Setuju menunggu KPU Tapi KPU mesti betul-betul menjaga kepercayaan publik ini Ucapnya 4 Tanggapan Sandiaga calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengaku tidak mengetahui pertemuan Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahi dengan Jokowi Sandiaga Uno mengaku belum dikomunikasikan oleh AI mengenai pertemuan tersebut Belum Belum dikomunikasikan saya Ujar Sandiaga Uno usai menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran Dini Kampanye LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019 Cawapres 02 Sandiaga Uno di Siknas Prabowo Sandi, Menteng, Jakarta Pusat Minggu 28 April 2019 Tribuna Waskom Reza Deni, Mantan Wagut DKI itu tetap ingin berperasangka baik terkait pertemuan Ahi dengan Jokowi Mungkin menurutnya pertemuan tersebut hanya Silaturahmi saja Saya belum diupdate pertemuan tersebut dengan Masahi Saya Husnuzon saya, itu pertemuan Silaturahmi, katanya Sandiaga Uno mengaku tidak tahu mengapa Ahi bersedia hadir bertemu Jokowi sebelum pemilu usai Saat ditanya apakah kemauan Ahi bertemu Jokowi menunjukkan Demokrat telah menyerah di Pilpres Sandiaga Uno tersenyum dan menjawab singkat Fight until the end, Pungkas Sandiaga Uno 5 Gerindra masih percaya Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional, BPN, Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad meyakini Partai Demokrat tetap setia berada di koalisinya bersama Gerindra, PKS, dan PAN Hal itu disampaikan Dasco menanggapi pertemuan Komandan Komando Satuan Tugas bersama Kogasma, Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi dengan Capres Petahana Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019 Kami masih yakin dan percaya bahwa Partai Demokrat serta Partai-Partai Koalisi yang lain masih tetap solid bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur, kata Dasco saat ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019 Ia mengatakan BPN tak bisa melarang Demokrat selaku Partai Pengusung Prabowo Sandi untuk menjalin komunikasi politik dengan siapapun, termasuk dengan kubu pasangan Jokowi Dodo Maruf Amin Ia pun menghormati pertemuan antara Ahi yang merupakan simbol Partai Demokrat dengan Capres Petahana Kalau menurut saya pertemuan-pertemuan itu kan enggak bisa dilarang karena politik ini kan dinamis dan itu hak politik dari masing-masing partai politik Tapi kami masih yakin dan percaya bahwa partai-partai koalisi itu masih solid walaupun bertemu-bertemu Lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu 6 Pernyataan Jokowi-Jokowi menyebut pertemuannya dengan Ahi menjadi silaturahmi yang baik Melalui akun Instagram resminya Ad Jokowi, Jokowi mengunggah foto pertemuan mereka Dalam foto tersebut, Jokowi yang mengenakan baju putih serta Ahi yang mengenakan pakaian batik tampak tertawa Dikatakan Jokowi, pertemuan tersebut dilandaskan atas semangat kebangsaan Hal ini sebagai satu upaya untuk senantiasa memajukan Indonesia secara bersama Di akhir keterangan foto, Jokowi menuliskan ucapan terima kasihnya kepada anak sulung SBY tersebut Menerima kedatangan tokoh dan politisi muda, Agus Harimurti Yudhoyono, di Istana Merdeka, sore ini Pertemuan saya dan Masahi ini adalah silaturahmi yang baik Berpayung semangat kebangsaan untuk senantiasa bersama-sama memajukan Indonesia Terima kasih Masahi